Yo! Merus balik lagi ke Mexicara Channel. Hari ini gue mau bahas Matchbox yang menurut gue ini banyak digandungi sama pencinta Hot Wheels juga. Kenapa mereka bisa mencintai castingan ini? Karena satu brandnya, yang kedua modelnya juga cukup keren. Alright, apakah itu? Let's follow me! Alright, jadi gue mau bahas ini guys. Ini adalah si Matchbox Rally Datsun 510. Dia keluar langsung dua warna. Nah, ini dua warna ya. Satu ya, dia kena eksklusif. Satu putih, satu hitam. Keren banget. Nanti kita sekalian unboxing ya. Ini satu siri. Nah, kebetulan ini ada yang pecahnya tuh guys. Nanti kita bongkar. Si Datsun Rally ini, dia keluar dengan tampau putihnya. Cukup keren sih menurut gue ya. Dia dari 9-pack. Dia eksklusif. Cuman adanya di 9-pack ini. Dia isinya 9, satu ini. Nah, yang lucu, dia keluarin bareng dengan variannya yang warna hitam. Yang ini, di 9-pack juga. Dan bener-bener dikeluarin langsung nih guys. Tampau nya sama. Cuman bedanya satu hitam, satu putih. Nah, kita gak lama-lama lagi ya. Kita langsung bongkar aja nih guys. Kita langsung bongkar. Isinya juga cukup bagus sih. Ada si truck. Ada BMW. Lumayan lah. Ini, apa nih. Kalau gak salah Porsche. Dan menurut gue, dia punya kombinasi buat Matchbox. Sekarang udah little bit upgrade. Bahkan yang lama-lama dulu juga. Menurut gue udah keren-keren dari zaman dulu. Nah, you know what special? Kita mau bahasnya dari ininya ya. Karena dia special, dia bikin bawahnya juga nih. Lihat. Beda ya. Yang hitam-hitam. Yang putih. Juga putih gitu. Memang bener-bener dibuat eksklusif. Gak sembarangan pake 9 pack yang regular. Bener-bener dicetak sama dia. Khusus buat siri yang ini. Nah, kita mau bongkar yang hitam dulu. Kita mau lihat detailnya si hitam. Here we go. It's go-dot time. Alright. So, Mike punya ini ya tuh. Mike C hologram number one. Kita bongkar ya guys. Nah, buka Matchbox 9 pack. Langsung aja deh. Kita go-dot lemnya. Nah, buat omers yang ngejar satu item di dalam gift pack. Biasanya mereka gak bongkar. Mereka gak lose. Karena special banget dia ada di dalam itu. Mereka kumpulin sama boxnya juga. Alright. Nah, ini si hitam. Kita akan review satu mobil aja nih. Ini si hitam. Yang menurut gue ya. Itu tamponya keren. Hitam ada goldnya, ada white-nya, ada orange-nya. Dan siri ini memang udah keluar beberapa varian sebelumnya. Dan sempat dilombain juga, diperlombakan di US untuk siri yang model ini. Dan akhirnya, para-para pemenangnya itu dikirimin sama matchbox khusus special edition yang limited. 25 atau 50, saya lupa. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke yang putih. Nah, ini gue mau kasih lihat juga. Ini adalah tiga model yang udah keluar. Jadi, ada biru, orange, sama si merah. Dan ini varian yang pertamanya. Buat kumpulin siri ini, menurut gue masih belum terlalu terlambat. Karena gak terlalu banyak ya. Kenapa saya bilang tadi di awal, banyak anak-anak Hot Wheels gue main matchbox. Karena memang gak semua castingan di matchbox itu dikumpulin sama anak-anak yang mainnya di Hot Wheels. Tapi karena satu, castingannya dia Datsun. Udah penggembarnya banyak banget. Ketika keluar di matchbox, itu jadi salah satu inceren. Banyak siri-siri lain. Seperti kayak Volkswagen. Biasanya itu dikejar juga sama anak-anak dari Hot Wheels. Jadi, sebenarnya gue gak mengelompokkan sih. Cuman karena biasanya brandnya itu dari matchbox sama Hot Wheels itu kayak sedikit. Orang itu mungkin karena fokusan. Jadi, mereka gak ngumpulin semuanya. Jadi, mereka main di matchbox, di matchbox. Ada komunitasnya. Dan Hot Wheels ada komunitasnya sendiri. Tapi, si Datsun ini adalah pemersatu. Pemersatu kedua brand yang menurut gue sebenarnya. Sebenarnya boxnya sama sih, matel-matel juga. Nah, ini di box yang ini. Ini menariknya adalah ada si VW Ting. Nah, VW Ting ini. Ini cukup digandrungi di Indonesia juga. Kita ngomongnya apa ya? VW Camat kalau gak salah. Nah, ini yang putihnya nih guys. Nah, kita mau bongkar sih ini. Karena kita fokus ke sini. Nah, kebetulan ini ada si polisi juga nih. Polisi Lamborghini. Wah, keren banget guys. Kita godot aja langsung. Alright. Godot. Kita godot. Nah, si putih ini mainnya di putih, merah, hitam sama gold juga. Kalau almost perhatiin ya, ini dia keluarinnya yang memang barengan gitu. Hitam sama si putih dengan tampu angka 4. Hmm, very nice ya. Ini kalau dihitung dari variannya, kalau gak salah yang memang ini varian keempat sih. Merah, orange, biru. Terus yang ini. Hitam sama putih. Keluarnya barengan. Rilisnya barengan. Jadi kayak lo harus beli dua-duanya gitu. Very nice guys. Ini tinggal ganti ban karet. Wow. Dikasih rally looknya lebih lagi nongol. Dan lo orang bakal lihat juga gimana caranya ngedetail di atasnya ini. Nah, ini lihat nih. Omers di atasnya ini dia ada kayak roof rack gitu. Nah, biasanya ini didetailing sama anak-anak. Di custom gitu ya. Nah, saya gak tahu di roof rack ini ada varian atau enggak. Karena saya belum ketemu terlalu banyak bongkaran ya. Belum ada infonya juga. Tapi biasanya kayak di roof rack ini mungkin ada varian, ban yang ngadep kemana lah. Saya gak tahu. Itu pintar-pintarnya marketingnya mereka. Well, thank you buat watching this channel. Dan gue yakin sekarang anak-anak matchbox bangga banget. Di Datsunnya ini memang keren banget. Dan anak-anak matchbox ini punya komunitasnya sendiri. Kebetulan gue kenal sama salah satu komunitas matchbox Indonesia yang cukup yahut. Bahkan menurut gue ada satu-satunya yang paling solid. Dan koleksinya itu barang-barang yang ajib-ajib. Nanti kita, kalau ada kesempatan, kita akan ngobrol sama mereka semua. Alright guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share this channel. Biar Omek bisa lebih lagi sharing yang jihui-jihui. Alright guys, salam guys Omers. Peace. I'm out. Sub indo by broth3rmax